Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditarget sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi ini sebagian besar masih akan disumbang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi. Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan konsumsi sebesar 5% didukung oleh perbaikan pendapatan dan inflasi yang rendah, yaitu sekitar 3,5%. Sementara itu konsumsi pemerintah masih akan tumbuh di 3,0% disertai dengan efisiensi. Sri Mulyani juga menjelaskan alasan mengapa pertumbuhan ekonomi tersebut masih sama dengan tahun ini adalah faktor masih tidak stabilnya perekonomian global. Meskipun perekonomian global saat ini sudah mengalami perbaikan namun risikonya juga tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi sebetulnya positif namun risiko meningkat kira-kira seperti itu. Dari sisi global cerita positifnya adalah growth di Amerika Serikat meningkat namun karena policy yang diambil apakah itu kebijakan fiskal, perdagangan yang proteksionis dan juga kebijakan di sisi moneter yaitu meningkatkan suku bunga dan mengurangi likuiditas. Ini menciptakan eskalasi risiko terhadap perekonomian global itu.